Musyawarah penetapan ganti rugi lahan terdampak pembangunan rel kereta penunjang akses Yogyakarta International Airport yang dilaksanakan di Balai Desa Kali Gintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Klon Progo semula berlangsung tenang. Namun ketika masuk ke penaksiran nilai aset terdampak berikut harganya, suasana berubah menjadi panas dan tegang. Bahkan terjadi adu mulut antara warga yang keberatan dengan tim pengadaan lahan. Warga keberatan karena 1 meter persegi lahan persawahan hanya dihargai 900 ribu sampai 1 juta 200 ribu rupiah. Padahal sejak ada bandara, harga tanah di sekitarnya terus mengalami kenaikan. Sekarang sudah mencapai sekitar 1,5 juta sampai 2 juta rupiah per meter persegi. Prinsipnya kita mengatakan warga itu, semuanya perjuan atau perjuan? Matam G, mungkin menang-menguntan pertanyaan yang betul jelas, Pak Guntung, Pak Kadir, kesalifan paham yang sampaikan ke kami untuk menjalankan. Matalah pengukuran juga nggak dikasih tahu. Ya, yang penting nanti jadangan sudah semangat, sudah kita bayar. Boleh itu. Matam G, matem sebabnya saat ini, Pak Gintung, Assalamualaikum, Baru-Namu. Maksudnya gini loh, ini tuh jauh kalau lihat itu yang sudah di nantai tuh jauh dari naik bandara. Tanah NKU itu per meternya tapi cuma berapa? 1,3. Bayangin. Tanah NKU jalan tuh cuma segitu. Ya jangan, jangan katakanlah seperti apa ya, seperti seolah-olah kita itu ya. Tim pengadaan lahan kereta bandara Yogyakarta International Airport menyayangkan sikap warga karena yang menentukan nilai ganti rugi tanah tim Apreysal. Tim pengadaan lahan hanya mengajak warga untuk bermusyawarah mengenai bentuk ganti rugi yang akan diberikan yakni dalam bentuk tanah atau tabungan. Kalau untuk musyawarahnya tadi memang sudah kita sampaikan bahwa ini akan dilakukan musyawarah. Kalau untuk nilai itu kami tidak menilai rugi, itu tetap menjadi pemerintah dari Presel untuk menentukan terhadap nilai bujang perbidang. Nah yang begini, nah itu sekarang bukan jurnal, tapi nilai bujang perbidang. Untuk itu, tim pengadaan lahan kereta bandara Yogyakarta International Airport akan mengajak warga bermusyawarah lagi agar pembangunan lintasan kereta api ke bandara segera dapat dimulai dan selesai tepat waktu. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews melaporkan.